Intro Maksud hati ingin menaklukkan musuh, tentara Israel malah menghabisi nyawa warga sendiri. Kok bisa? Pemberitaan tentang IDF yang salah tembak sedang hangat-hangatnya beberapa hari ini. Dimana insiden tragis yang menewaskan tiga warga Israel tersebut terjadi di wilayah Shejaya, kota Gaza. Mengapa dan bagaimana itu terjadi? Berikut urayan yang telah data fakta himpun dari berbagai sumber. Kronologi IDF tembak warga Israel Bagaimana mungkin pasukan IDF bisa seceroboh ini? Jika memang tak sengaja mengapa jumlah salah tembak bisa sampai tiga orang? Untuk memahami lebih jauh, fakta pertama yang harus diketahui adalah tiga orang yang dimaksud merupakan Sandera Hamas yang berhasil melarikan diri. Menurut seorang perwira senior di Southern Command, insiden ini bermula ketika salah seorang tentara menemukan tiga sosok mencurigakan keluar dari sebuah gedung beberapa puluh meter jauhnya. Berdasarkan keterangan yang dikutip kompas dari Times of Israel, ketiga orang itu keluar tanpa pakaian dengan salah satu dari mereka membawa tongkat dengan bendera putih darurat. Nah, dari sinilah kesalahpahaman bermula. Sebab tentara di pos meyakini bahwa orang-orang yang mendekatinya adalah upaya Hamas untuk menarik pasukan IDF ke dalam perangkap. Alhasil, ia melepaskan tembakan dan berteriak teroris kepada pasukan lainnya. Setelahnya ia diketahui membunuh dua dari mereka. Sementara yang ketiga mengalami luka dan melarikan diri kembali ke gedung tempat ia datang. Pada tahap itu, komandan batalion menyerukan agar tembakan dihentikan. Sampai teriakan minta tolong dalam bahasa Ibrani terdengar, pria ketiga keluar dari gedung untuk selanjutnya ditembak mati oleh tentara lainnya. Komandan batalion kemudian menyadari bahwa penampilan pria ketiga tersebut tidak biasa dan ternyata mereka adalah sandera Israel yang ditawan Hamas. Sehingga ketiga jenazah dibawa ke Israel untuk diidentifikasi. Pengakuan IDF Atas insiden tak menyenangkan yang terjadi pada 15 Desember 2023 itu, militer Israel kemudian mengakui telah keliru. Membunuh tiga sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza yang dikiranya adalah musuh. Jurubicara militer Israel, Daniel Hagari menyatakan peristiwa ini sedang ditinjau. Sekaligus menyatakan belasung kawa kepada keluarga dan berjanji akan ada transparansi penuh dalam penyelidikan insiden terkait. Benar bahwa tentara yang melepaskan tembakan dan salah mengidentifikasi ketiga pria tersebut dinyatakan melanggar protokol. Demikian juga tentara kedua yang membunuh pria ketiga. Meski begitu, IDF menyatakan pengertiannya yakni memahami apa yang mendorong para prajurit untuk melakukan tindakan tersebut. Sebab dalam beberapa hari terakhir, Israel memang terlibat dalam pertempuran sengit dengan militan Hamas yang sering memakai pakaian sipil kasual. Ada pun ketiga sandra yang dilaporkan tewas adalah Yotam Haim yang diculik dari Kibbutz Kfar, Samer Talalka yang diculik dari Kibbutz Nir'am, serta Alon Shamris yang diculik dari Kibbutz Kfar Aza. Semuanya diculik oleh Hamas pada serangan 7 Oktober lalu. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak ketinggalan menyampaikan ucapan belasung kawa atas tewasnya tiga sandra Israel tersebut. Dalam keterangan yang dikutip CNBC dari Reuters pada 16 Desember, Netanyahu menyebut hatinya tertuju pada keluarga yang berduka di masa sulit mereka. PICU GELOMBANG PROTES Militer Israel boleh saja mengaku salah dan berjanji untuk menjalankan penyelidikan secara transparan. Namun tetap saja, urusan tak pernah benar-benar sederhana jika kemarahan telah sampai pada tahap dilayangkannya protes oleh warga sendiri. Bahkan ucapan bela sungkawa dari pemerintahan melalui Netanyahu belum cukup untuk meredam rasa frustasi keluarga sandra yang ditahan di jalur Gaza. Hingga pada akhirnya ledakan tak terbendung dan gelombang demonstrasi benar-benar terjadi pada 15 Desember lalu. Ratusan pengunjuk rasa diketahui memblokir jalan raya utama di kota. Mereka menumpahkan cat merah di jalan sebagai simbol darah para sandra yang terbunuh. Dalam rilis video yang dibagikan kompas.com terlihat para pengunjuk rasa berbaris melintasi kota selama berjam-jam memblokir berbagai jalan dan jalan raya serta menyerukan pembebasan para sandra. Lewat protes tersebut, warga Israel meminta Israel dan Hamas untuk mencapai kata sepakat. Selain itu, warga juga mengecam pemerintah Israel yang dianggap hanya memahami kekuatan militer. Kalian memiliki begitu banyak kekuatan di kabinet tapi kalian hanya memahami kekuatan militer. Kalian hanya menginginkan militer. Ini tidak akan berhasil untuk kalian. Kami tidak akan tinggal diam ketika semakin banyak korban penculikan meninggal di Gaza. Demikian seruan dari salah seorang pengunjuk rasa yang meminta Israel untuk segera mencapai kesepakatan dengan Hamas. Frustrasi tak becus temukan sandra. Militer Israel jelas frustasi karena ketidakmampuan tentara mereka dalam menemukan para sandra yang ditawan Hamas di Gaza. Hal itu diungkap sumber-sumber militer Zionis kepada Jerusalem Post Minggu 17 Desember 2023 seperti dikutip laman Sindonews setelah blunder fatal tentara Israel menembak tiga sandra di Gaza. Bagaimana tidak sebelumnya komandan lapangan berulang kali menekankan impian kolektif kami adalah menemukan dan mengembalikan korban penculikan ke Israel dengan selamat. Tapi aspirasi ini dirusak oleh insiden tragis pada Jumat lalu itu. Sumber keamanan Israel menekankan bahwa setelah insiden parah tersebut IDF memulai pencarian ekstensif untuk menentukan lokasi di mana ketiganya ditahan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan rincian penting untuk menjelaskan kejadian tersebut memahami keadaan penawanan dan memastikan apakah ada korban penculikan lainnya. Hal ini juga sejalan dengan perintah komandan brigadi dan pemimpin komando selatan yang memerintahkan penyelidikan mendalam untuk memahami keadaan insiden tragis itu. Tujuannya adalah untuk belajar dan beradaptasi pada pertempuran di masa depan sehingga tentara Israel diharapkan dapat mencegah kejadian serupa meskipun peperangan perkotaan memang sangatlah rumit. Meski berusaha tegar dalam menerima komando, menurut sumber-sumber IDF, peristiwa tragis itu menyebabkan frustasi besar di antara pasukan. Bagaimanapun mereka telah berupaya menemukan para sandra meski terdapat risiko yang terus berlanjut termasuk terhadap nyawa tentara itu sendiri. IDF memang sering salah tembak. Insiden salah tembak ternyata bukan hal baru bagi Israel. IDF menyebut puluhan tentara Israel dilaporkan meninggal dunia karena masalah friendly fire saat menyerang Palestina. Friendly fire sendiri merupakan sebutan untuk tembakan tak sengaja yang mengenai kawan sendiri saat sedang melawan musuh. Data IDF yang dibagikan Times of Israel pada 12 Desember lalu menyebut setidaknya 20 dari 105 tentara Israel dilaporkan meninggal karena friendly fire saat melakukan penyerangan terhadap Palestina di Gaza. Dimana friendly fire terjadi karena serangan udara, tembakan tank, hingga tembakan senjata api. Faktor lainnya yang menyebabkan sesama rekan bisa saling menembak itu karena kesalahan identifikasi saat operasi militer dilancarkan. Seorang tentara dilaporkan tewas akibat tembakan yang tidak disengaja mengenai mereka dan dua lainnya karena salah tembak yang tidak disengaja. Di sisi lain, dua tentara tewas dalam insiden kendaraan lapis baja yang menabrak pasukan. Kemudian dua lainnya tewas terkena pecahan peluru termasuk akibat bahan peledak yang diledakkan oleh pasukan Israel sendiri. IDF menilai ada banyak alasan mengapa kecelakaan mematikan seperti ini bisa terjadi. Selain banyaknya jumlah pasukan yang beroperasi di Gaza, masalah komunikasi antar pasukan, hingga kelelahan dan tentara yang tidak memperhatikan peraturan adalah persoalan lain. Meski begitu, IDF berulang kali memuji kerja sama antara berbagai cabang militer, terutama pesawat yang memberikan dukungan udara kepada pasukan di darat. Mulai dari kesalahan tembak hingga ketidakmampuan atas rencana masa depan membuat posisi Israel lagi-lagi dipertanyakan. Sebenarnya, apa yang direncanakan oleh mereka terhadap Gaza di masa depan?